Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Dewa Perang Season 2 Part 2 Sebenernya, ini tuh udah beres guys Harusnya di-upload di hari Kamis jam 9 atau 10 pagi Tapi karena HP-nya restart ulang dari awal Dan semua data Mimin menghilang satu per satu Sungguh-sungguh membigengkan Tapi gak apa-apa, Mimin akan tetap berusaha agar bisa upload lagi Seperti biasa lah, pokoknya ya walaupun sambil nangis sedikit gitu kan Ya, dikitnya tuh banyak sih ya Sedikit kesal, tapi gak apa-apa karena yang udah mah udah aja Dan tanpa basa-basi, mari kita langsung ke alur cerita dari Dewa Perang Cerita dimulai dengan Bejo dan temannya yang tersenyum Dan mereka berkata bahwa tidak boleh ada yang menyakiti dan yang merupakan adik dari sang Dewa Perang Sins pun saat ini memperlihatkan keadaan dari keluarga San Terlihat di sana ada seorang wanita yang sedih Karena sekarang anaknya terbaring lemas akibat ulah dari seseorang Suaminya pun di sana berkata bahwa anaknya menjadi seperti itu Karena terlibat dengan pertempuran antara Dewa Perang dan juga teroris Ketika mendengar hal itu, wanita itu langsung kesal Ia berkata bahwa seharusnya Dewa Perang ini menjaga keselamatan rakyat Jadi ia harap nanti Dewa Perang diadili secara militer Suaminya pun langsung menampol wanita tersebut Ia berkata bahwa Dewa Perang sedang melawan teroris yang berhubungan dengan keluarga Po Jadi wajar jika pasukan Dewa Perang berada di tempat tersebut Terlihat wanita itu kesakitan Ia berkata bahwa anaknya sekarang terbaring lemas Dan mereka tetap harus membelanya Meskipun jika itu adalah kesalahan dari anak mereka sendiri Suaminya pun kembali marah Dan ia berkata bahwa wanita itu terlalu memanjakan anaknya Sehingga anak mereka berani berulah pada pasukan Dewa Perang Saat mereka sedang bertengkar tiba-tiba ada yang memanggilnya Dan orang yang memanggilnya berkata bahwa sekarang ada debitur yang ingin bertemu dengan anak mereka Si wanita yang mendengar hal itu pun datang ke orang yang memanggilnya Dan ia datang dengan aura yang sangat kesel Dengan cepat ia langsung menampar orang tersebut Ia berkata bahwa siapapun yang berani menggertak anaknya harus dipotong dan diberikan pada hewan Orang itu pun hanya bisa menunduk Dan ia langsung mengatakan ia pada wanita yang merupakan majikannya tersebut Di luar sendiri terlihat banyak orang yang berkumpul Ternyata yang berkumpul adalah Tian Dan sekarang terlihat Tian sudah dikepung oleh banyak orang Karena tidak diperbolehkan masuk ke tempat tersebut Tian berkata bahwa keadaan sekarang sedikit menyebalkan Jadi dirinya akan masuk sendiri ke dalam tempat tersebut Meskipun menggunakan kekerasan Tian ingat kembali dengan kehidupan masa lalunya Terlihat dulu Tian dan keluarganya sangat miskin Dan keluarga mereka hanya bisa diam di pojokan rumah pada dinginnya malam Tian ingat bahwa dulu ada orang yang datang dengan merusak jendela Tak hanya jendela Terlihat pintu rumah Tian pun dihancurkan Dan mereka membawa masuk dengan paksa Terlihat orang-orang yang masuk memasang wajah mengerikan Dan kemungkinan besar mereka akan melakukan hal buruk pada keluarga Tian Tian, Idan, dan ibunya saat itu hanya bisa ketakutan Dan mereka tak bisa berbuat banyak dengan keadaan yang terjadi saat itu Tian yang mengingat semua hal itu pun langsung mengeluarkan aura mengerikannya Ia disana berkata bahwa setiap kali dirinya ingat tentang hal tersebut Maka hatinya benar-benar tak bisa tenang Tiba-tiba kepala keluarga yang tadi ada di dalam rumah pun terkejut Sambil memperhatikan keadaan sekarang disana ia berkata Bahwa tadi dirinya merasakan aura membunuh yang jahat Sehingga dirinya bingung dengan apa yang terjadi sebenarnya Di luar sendiri terlihat ada orang yang terbang Karena ia terkena hantaman yang cukup kuat Ternyata yang melakukan hantaman adalah Tian Dan Tian terlihat sudah berhasil membabat habis semua penjaga yang tadi menghalanginya Sang kepala keluarga langsung menelpon seseorang yang bernama Kapten Yu Ia berkata bahwa sekarang ada ahli bela diri yang datang Jadi ia harap Kapten Yu segera mengatasinya Tian sendiri saat ini masih bisa berjalan dengan santuy Ia disana berkata bahwa sepertinya ahli bela diri di keluarga San sudah mati semua Jadi yang ada hanyalah manusia-manusia lemak Tapi terlihat saat ini Tian dikepung kembali Dan sekarang sudah banyak orang yang bersiap untuk menyerangnya lagi Orang yang dikenal sebagai Kapten Liu datang Dan terlihat ia datang bersama dengan seorang kakek tua yang dijelaskan Sangat kuat Kakek tua itu memasang wajah kesal Ia berkata bahwa keluarga San adalah keluarga seniman bela diri Jadi berani sekali Tian meledek keluarga San Kapten Liu sendiri saat ini langsung bersiap untuk menghajar Tian Dengan nada kesal disana ia berkata Bahwa berani sekali Tian yang seperti sampah menghancurkan pintu Jadi sekarang ia akan memperkenalkan rasa kematian pada Tian Tian yang melihat mereka berdua langsung memasang wajah waga Ia berkata bahwa mereka berdua tidak cukup jadi ia harap mereka memanggil tuanya juga Kapten Liu pun marah lagi Terlihat ia langsung bersiap untuk melancarkan sebuah hantaman Dan ia berkata bahwa orang yang akan membunuh Tian adalah dirinya yang merupakan penjaga keluarga San Tian yang melihat Kapten Liu menyerang langsung menghindar Dan ia menghindari serangan itu dengan sangat mudah Tak cukup sampai disana Tian pun langsung menampolnya Dan ia melakukan hal itu dengan kencang sehingga wajah Kapten Liu langsung hancur Tak karuan Kapten Liu yang merasakan hal itu langsung mencoba untuk berbicara Dan ia berkata agar sekarang Tian menunggu sebentar sebelum menyerang lagi Tian tak mendengarkan hal itu Dan terlihat ia pun langsung menampol wajah milik Kapten Liu yang sekarang masih mulus Tak tersentuh Si kakek tua yang melihat hal itu langsung datang ke arah Tian Ia berkata agar Tian tidak sombong karena sekarang ia juga akan menyerangnya Tian pun ikut menampol kakek tua tersebut Dan terlihat tampolannya langsung membuat gigi milik si kakek tua lepas dan mengeluarkan sel darah merah Si kakek tua langsung terkejut Namun meski begitu ia tetap sombong dan ia berkata bahwa dirinya adalah pelayan keluargasan Tian yang mendengar hal itu tak peduli Dan disana ia langsung melakukan tamparan lagi sehingga si kakek tersebut langsung ngajongkeng Tak karuan Terlihat si kakek tua dan Kapten Liu angkat tangan Dan mereka berkata bahwa mereka meminta ampun dan meminta untuk tidak dihantam lagi Tian sendiri sekarang langsung menatap tajam pada orang yang tersisa Dan ia berkata agar sekarang mereka semua pergi dari sana Terlihat mereka pun langsung kocar kacir Karena mereka tahu jika Tian memiliki kekuatan di luar nalar Sehingga bisa membuat Kapten dan orang terkuat kesakitan setengah mati Tian langsung menunjuk si kakek dan juga Kapten Liu Terlihat ia menatap tajam dan ia berkata Jika mereka ingin hidup maka mereka harus menjawab pertanyaannya Si kakek tua dan Kapten Liu saat ini sudah babak pelur Dan mereka pun langsung mengangguk karena takut pada Tian Tian disana bertanya tentang siapa master dari keluargasan Dan dia bertanya tentang seseorang yang hebat dalam menggunakan pedang Dan juga pandai dalam mengendalikan petir Kapten Liu pun berkata bahwa selain mereka hanya ada kepala keluargasan saja Dan si kakek juga menjelaskan jika keluargasan kecil Jadi ia tak pernah melihat orang seperti yang Tian sebutkan Tian pun berpikir bahwa mereka ini tidak berbohong Dan mungkin keluargasan tidak terlibat dengan kejadian pada keluarganya Karena hal itu disana Tian pun langsung menghala nafas Dan dia berkata bahwa sepertinya masalah di keluargasan mungkin sudah selesai Tapi tiba-tiba ada yang mengeluarkan pisau ke arah Tian Tian sendiri saat ini masih tersenyum Lalu tiba-tiba ia pun langsung menahan pisau tersebut Dan ia memasang wajah kesal karena bingung dengan keadaan saat ini Ternyata yang menyerang Tian adalah wanitanya kepala keluarga Dan Tian berkata bahwa wanita itu sungguh buruk Karena ia berniat untuk membunuh Tian diam-diam Tian langsung menghentakkan pisau yang tadi dipegangnya Dengan tubuhnya yang alai wanita itu pun langsung berteriak Dan ia berkata agar Tian tidak melakukan hal tersebut Wanita itu menunjuk Tian Dan ia bertanya tentang apakah benar jika Tian ini adalah orang yang telah menyakiti anaknya Tian pun berkata jika itu benar Ia mengatakan bahwa dirinya menghukum anak dari wanita tersebut Karena telah melakukan kesalahan Si wanita itu makin ngelantur Ia berkata bahwa dirinya pasti akan belas dendam Dan dirinya akan membuat hidup Tian menderita Mulai dari dirinya yang akan menyakiti keluarga Tian Tian yang mendengar keluarganya diancam langsung kesal Dan terlihat ia pun menatap dengan tatapan tajam seolah akan melahap wanita tersebut Kapten Yu sendiri langsung menampar orang tadi Disana Yu berkata agar wanita itu diam Karena ia pikir bahwa wanita itu tidak tahu apa-apa Kapten Yu berkeringat dingin Ia berkata bahwa jika si wanita ingin mati Maka ia tidak boleh menyeret dirinya yang sekarang ketakutan Si wanita itu pun marah Ia berkata bahwa berani sekali Kapten Yu yang merupakan budaknya Malah memukul dirinya Dan nanti ia pasti akan menyeru orang bernama Xuan Untuk menguliti tubuh milik Kapten Liu Kapten Liu dan si kakek tua pun menghajar wanita tersebut Mereka berkata bahwa orang bernama Xuan pun Pasti tidak akan bisa mengalahkan Tian yang telah mereka kehadapi tadi Tian pun disana diam saja Ia berkata bahwa sepertinya keluarga San sudah selesai Jadi keluarga San pasti tidak akan mengganggu keluarganya lagi Tapi tiba-tiba ada suara mobil yang bergerak Tian yang mendengar suara mobil itu langsung melirik Dan ia berfikir tentang siapa orang yang mengendarai mobil tersebut Terlihat mobil itu melaju dengan pesat Dan mobilnya langsung meninggalkan tempat Tian saat ini berada Tian pun berkata bahwa ternyata itu adalah kepala keluarga San Terlihat Tian naik ke atas genteng Dan ia berkata bahwa dirinya tak menyangka Karena kepala keluarga San meninggalkan keluarganya sendiri Terlihat sang kepala keluarga menatap kesal Ia berkata bahwa Tian bisa mengalahkan bawahnya dengan mudah Jadi kemungkinan ia tidak punya peluang untuk menang Tiba-tiba Tian pun meloncat dengan tinggi Dan saat ini ia sudah bersiap untuk mendarat para mobil yang milik kepala keluarga San Tian langsung turun tepat di atas mobil tersebut Sehingga mobil itu pun keseimbangannya menjadi tidak terjaga Tian tersenyum mengerikan Lalu sambil melambaikan tangannya disana ia bertanya Tentang akan pergi kemana kepala keluarga dari San family tersebut Sang kepala keluarga pun mengangkat tangannya Disana ia berkata bahwa dirinya minta maaf Dan jika Tian memiliki permintaan Maka Tian bisa langsung mengatakannya saja Tiba-tiba di hadapan mereka pun muncul sebuah mobil lapis baja milik kepala tentara Kepala keluarga San yang melihat hal itu langsung senang Dan ia berkata bahwa sekarang penyelamat sepertinya sedang datang ke arah sana Terlihat ia memanggil orang yang berada di dalam mobil Yang dimana orang di dalam mobil itu adalah orang yang disebut sebagai Kapten Yu Yang mungkin mereka ini sudah saling kenal Tian sendiri langsung turun dari atas mobil Dan terlihat ia berjalan dengan santui ke arah si kepala keluarga yang tadi akan kabur Tian langsung memegang baju si kepala keluarga tersebut Dan ia berkata bahwa tidak akan ada orang yang bisa menyelamatkannya Saat Tian sedang seperti itu Tiba-tiba ia pun kaget Karena sekarang handphone miliknya berbunyi akibat ada panggilan dari seseorang Orang yang menelpon Tian adalah Hidan dan Hidan berkata jika ia butuh bantuan Sehingga Tian pun berkata bahwa dirinya akan segera pergi Kapten Yu sendiri saat ini turun dari mobilnya Dan terlihat ia berjalan dengan gagah ke arah si kepala keluarga yang telah memanggilnya Kapten Yu langsung bertanya tentang apa yang terjadi Ia berkata bahwa dirinya datang ke sana secepat mungkin Jadi ia ingin tahu tentang apa yang terjadi sebenarnya pada kepala keluarga San Si kepala keluarga pun berkata bahwa Kapten Yu datang tepat waktu Ia berkata bahwa orang yang mengejarnya sangat gila Sehingga jika Kapten Yu telat mungkin dirinya akan meninggalkan dunia Kapten Yu pun langsung mengepalkan tangannya Dan dengan wajah kesal di sana ia berkata Tentang siapa orang yang berani menyerang perwira di Haidong pada siang bolong seperti itu Si kepala keluarga pun langsung menunjuk ke arah belakang Dan ia berkata jika orang yang telah memporak-porandakan keluarganya adalah orang tersebut Kapten Yu yang melihat hal itu langsung bingung Dan ia bertanya tentang apakah si kepala keluarga San itu sekarang sedang bermain-main Terlihat di sana Tian sudah tidak ada Karena sebelumnya Tian mendapatkan telepon dari Hidan yang mengatakan sedang butuh bantuan Si kepala keluarga San pun terkejut Dan dengan wajah kagetnya di sana ia bertanya Tentang kemana pergi Tian pada saat ini Cerita pun memperlihatkan jalan yang berada di Dago Bandung Terlihat di sana ada Tian dan Hidan yang ternyata Hidan ini butuh bantuan Karena dirinya ingin ditemani oleh Tian berbelanja Tian sendiri berkata bahwa dirinya minta maaf karena tadi datang dengan cukup lama Karena dirinya sedang ada urusan sedikit Saat mereka sedang berjalan terlihat Hidan menarik Tian Dan ia berkata bahwa sekarang mereka harus melihat-lihat ke toko baju Hidan berkata bahwa malam nanti adalah ulang tahun dari syuting Jadi jelas mereka berdua harus menggunakan baju yang sangat bagus Terlihat Hidan mulai bertanya tentang baju yang akan mereka gunakan Namun Tian berkata jika itu tidak terlalu bagus karena selera mereka sedikit berbeda Tian sendiri saat ini terkejut Di sana ia terkejut karena ada seseorang yang memperhatikan mereka dari kejauhan Orang itu terus memperhatikan Tian Dan ia bertanya tentang mengapa Tian bisa berada di tempat tersebut Terlihat Sins pun memperlihatkan kantor General Manager Terlihat orang itu datang dan ia langsung memanggil General Manager yang merupakan bosnya di tempat tersebut Orang itu berbisik pada bosnya Dan ia berkata bahwa orang yang telah membuat kekacauan di keluarga Tian sekarang ada di tempat tersebut Bosnya pun langsung berdiri Dan di sana ia bertanya tentang apakah yang dikatakan oleh orang itu benar adanya Orang itu pun berkata jika itu benar Dan di sana ia bertanya tentang apakah sekarang mereka harus memanggil orang dari keluarga Tian Si bos pun tersenyum Ia berkata jika itu tidak perlu Karena dengan begitu mungkin mereka bisa mendapatkan keuntungan lebih dengan menyelesaikan masalahnya sendirian saja Tian dan Nidan sendiri saat ini masih berbelanja Dan terlihat Tidan sangat senang karena ia telah mendapatkan pakaian yang ia inginkan Terlihat orang tadi pun muncul Dan ia berkata agar sekarang mereka yang merupakan customer datang ke tempatnya untuk melakukan pembayaran Namun terlihat mereka berdua datang ke tempat yang aneh Dan Nidan berkata jika sepertinya itu bukanlah kasir tempat membayar pakaian Orang itu pun tersenyum dan ia berkata bahwa mereka sekarang akan pergi ke kasir untuk para VIP Orang itu mengatakan bahwa total belanjaan yang harus mereka bayar adalah 10 miliar Dan ia bertanya tentang dengan cara apa Tian dan Nidan akan membayar Idan yang mendengar hal itu langsung marah Ia berkata bahwa 10 miliar sangatlah kemahalan Karena bahkan jika dihitung semua harganya tak sampai 10 juta saja Tian sendiri langsung menatap tajam Dan dia berkata bahwa dirinya sangat kesal Karena selalu ada orang yang berniat untuk menyakiti ia dan keluarganya Orang tadi sendiri saat ini masih kesal Ia berkata agar Tian dan Nidan segera bayar Karena jika tidak mereka akan dianggap sebagai pencuri Idan pun langsung memegang Tian sambil bersiap pergi Ia berkata bahwa mereka sudah tak butuh apapun lagi Jadi mereka ingin pergi saja Tapi tiba-tiba si bos datang bersama dengan bawahnya yang lain Dan ia berkata jika baju mereka sudah dibuka Jadi mereka tak bisa pergi begitu saja Idan langsung kesal Dan ia berkata bahwa dirinya kesal Karena si bos ingin melakukan jual beli dengan harga yang tidak ngotak Si bos pun langsung mencoba menjelaskannya Ia berkata jika Idan yang ia anggap anak kecil harus mengikuti aturan Dan mereka harus membayar baju yang telah mereka ambil Tapi tiba-tiba si bos pun ditampol oleh seseorang Sehingga hal itu langsung membuat semua yang melihatnya terkejut Bukan main Ternyata yang menampol si bos adalah Tian Dan dengan wajah kesalnya ia bertanya Tentang apakah si bos ini ingin mati dengan mengenaskan Si bos pun marah lagi Ia berkata bahwa berani sekali Tian yang mempunyai hutang 10 miliar menamparnya dengan keras Tian yang melihat si bos marah tak takut sama sekali Terlihat ia pun langsung mendekat ke arah si bos Sambil bertanya tentang apa yang akan dilakukan oleh orang tersebut Si bos pun mengatakan bahwa mungkin Tian memiliki kekuatan Tapi meski begitu Tian akan dipenjara Jika sekarang ia menelpon polisi Dan mengatakan Tian telah mencuri pakaian senilai 10 miliar Namun meski begitu si bos menjelaskan Jika hutang Tian yang berjumlah 10 miliar akan dianggap lunas Dan itu bisa terjadi jika Tian mau ikut dengan dirinya datang ke keluarga Chen Tian hanya diam saja Sedangkan Idan langsung memegang Tian yang sekarang sedikit Ia khawatirkan Tian sendiri malah tersenyum Dan ia berpikir bahwa keadaan sekarang benar-benar lucu bagi dirinya Terlihat Tian pun bergerak cepat Dan saat ini ia sudah bersiap untuk melakukan sesuatu pada si bos Dan juga bawahannya yang berada di tempat tersebut Tian langsung melancarkan serangan dengan cepat Dan serangan yang ia lancarkan langsung membuat si bos dan para bawahnya terhempas dengan kencang Si bos terhempas kuat dan terlihat perut TPR Eh maksudnya perut buncitnya kesulitan untuk bergerak lagi Tian pun melemparkan semua orang yang ada di hadapannya Ia berkata bahwa sepertinya mereka ingin menjadi gangster Jadi orang-orang itu melakukan hal yang buruk Si bos pun langsung terkejut Karena sekarang di hadapannya banyak orang yang tergeletak akibat dialungkan oleh Tian Si bos mulai menunjuk Tian dengan ketakutan Ia berkata bahwa Tian telah melakukan kesalahan Jadi sekarang ia akan memanggil polisi untuk membuat Tian dikurung hingga akhir hayat Tian tertawa kecil ketika mendengar hal itu Dan ia mengatakan bahwa di dunia ini tidak akan ada orang yang bisa menangkapnya Si bos pun merah Ia berkata bahwa Tian pasti akan dipenjara Dan Yidan yang merupakan adiknya pasti akan mengalami hal buruk yang nanti akan dilakukan oleh dirinya Tian pun berkata jika si bos sangat banyak berbicara Ia mengatakan agar dia diam dan melihat keadaannya apa yang akan terjadi ke depannya Tiba-tiba disana ada orang yang datang Terlihat yang datang adalah seorang wanita Dan wanita itu adalah polisi yang sekarang akan mengecek keadaan yang terjadi Si bos pun langsung senang Ia berkata bahwa sekarang para polisi sudah datang Jadi semuanya pasti bisa diselesaikan Dengan wajah cantiknya disana Polwan itu langsung bertanya tentang siapa orang yang telah menelpon polisi Si bos pun tiba-tiba berkata jika sekarang ada Tian dan Yidan yang merupakan orang jahat Karena mereka berdua telah mencuri di tempat tersebut hingga merugikan 10 miliar Bu Polwan cantik pun langsung berkata bahwa sekarang ia akan melihat CCTV Dan setelah itu maka ia akan menentukan siapa yang salah Si bos pun panik Ia berkata bahwa dirinya adalah orang yang menelpon Dan ia berpikir bahwa dirinya berteman dengan orang yang bernama Liu Yang merupakan atasan dari bu Polwan Terlihat si bos pun menelpon orang bernama Liu Dan ia berkata bahwa saat ini dirinya memiliki masalah Jadi ia harap Mr. Liu bisa membantunya dengan bicara dengan bu Polwan Si bos pun memberikan handphonenya pada ibu Polwan Dan ia berkata agar Polwan itu menerima telepon dari Mr. Liu Agar ia tahu cara menginvestigasi dengan benar Si bos disana langsung tersenyum senang Dan ia berkata bahwa sekarang tidak lama lagi Tian pasti akan membusuk di penjara Tian sendiriku tersenyum meremehkan Karena ia tahu bahwa semuanya pasti tidak akan sesuai dengan keinginan anggota DP Maksudnya orang gendut tersebut Terlihat si Polwan pun mengambil handphone milik si gendut untuk menerima telepon Si wanitai pun tiba-tiba marah Dan ia bertanya tentang mengapa sekarang Mr. Liu yang berada di telepon ingin memanggilnya Orang yang ada di dalam telepon pun terdiam Terlihat Mr. Liu yang merupakan polisi pun langsung tersenyum panik Ia tidak menyangka jika polisi wanita yang di teleponnya ternyata adalah atasan dari Mr. Liu Jadi sekarang ia mengatakan bahwa dirinya hanya ingin tahu tentang keadaan saja Polisi wanita itu pun berkata bahwa semuanya mungkin akan baik-baik saja Dan ia pun bertanya tentang apakah Mr. Liu ini kenal dengan si bos pemilik toko bajunya sekarang Si bos yang melihat hal itu pun langsung terkejut Di sana ia sedikit bingung dengan apa yang terjadi sebenarnya pada saat ini Terlihat Mr. Liu yang berada di dalam panggilan pun mengatakan bahwa ia tak kenal dengan si bos Dan jika si bos berbicara tentang Mr. Liu maka tak usah dipercaya Si bos pun mulai berkeringat dingin Dan di sana ia mencoba untuk memanggil Mr. Liu yang tadi telah di teleponnya Terlihat si polisi wanita pun melemparkan handphonenya Ia berkata bahwa si Mr. Liu telah mematikan telepon Jadi ia ingin tahu tentang apa yang ingin dilakukan oleh si bos itu lagi Si bos pun mengambil handphonenya yang tadi dilemparkan oleh polisi wanita tersebut Terlihat tubuh si bos bergetar ketakutan Karena ia tak menyangka jika wanita yang ada di hadapannya adalah ketua polres dari kepolisian setempat Polisi wanita itu pun mengatakan tidak ada masalah jika dirinya adalah ketua ataupun bukan Karena yang terpenting adalah si bos harus mengakui tentang apa yang terjadi sebenarnya Si bos yang ketakutan pun akhirnya mengaku Ia berkata bahwa dirinya melakukan laporan palsu Dan sekarang ia ingin menarik laporannya tentang itu Tian yang mendengar hal itu langsung mendekat ke arah si bos Ia berkata bahwa si bos telah menarik laporannya Tapi sekarang ia akan langsung melaporkan orang tersebut karena telah melakukan pemerasan Si bos pun langsung mengangkat tangan Ia berkata bahwa Tian tidak memiliki bukti Jadi dirinya tak akan bisa ditangkap Tiba-tiba Tian pun menunjukkan sebuah rekaman yang dimana si bos memeras Tian hingga 10 miliar Si bos yang melihat hal itu pun langsung panik Karena ia tak menyangka jika Tian merekam perkataannya tanpa diketahui Tian sendiri langsung tersenyum Ia berkata bahwa jika si bos telah keluar dari penjara Maka nanti si bos harus membayar uang senilai 10 miliar pada Tian Cerita pun bersambung Niat memeras malah jadi terperas Kenapa ya orang-orang yang memiliki kekuasaan itu selalu merasa dirinya bisa menang dan melakukan apapun Ya padahal belum tentu ya guys ya Apa karena mereka merasa jabatannya tinggi atau gimana? Coba komen di bawah Dan untuk pelajaran yang bisa diambil dari cerita kali ini Yalah agar kita tidak mencari masalah dengan orang lain Karena kita tidak tahu tentang orang itu siapa sebenarnya Ya pokoknya jangan cari masalah Karena lebih baik kita menjauhi perubatan Agar tidak menimbulkan hal buruk di masa dokman Mungkin segitu saja Saya 100 olor cerita Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temannya Terima kasih telah menonton sampai akhir Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya Bye-bye